Hai Grosikers, selamat datang kembali di channel Grosik Di video kali ini saya mau membagikan tutorial bagaimana memainkan game mobile menggunakan emulator dan gamepad Emulator yang saya rekomendasikan disini adalah LD Player Karena LD Player itu paling kompatibel dengan game Granny House Saya sebelumnya udah coba Memo Emulator Itu kalian dianggap seperti menggunakan code atau ngelakukan cheat Nggak di-band selamanya, tapi kalian tuh kayak setiap kali masuk ke satu game atau satu match Terus itu kalian terlempar keluar, jadi percuma, nggak bisa dipakai emulatornya Dan ini LD Player dan yang terbaik Kalian bisa cari sendiri emulatornya itu free Oke langsung aja kita setup controller-nya ya Biar kalian bisa main menggunakan controller Kita ke Plaza aja biar enak Ya, kita sudah tiba di Plaza Saya cari tempat yang sepi dulu kali ya Ini saya cebur Oke, ini sepi nih Oke, kalian langsung aja ke kanan sini Kalian lihat di menu-nya CLD Player Ada yang untuk membuat gamepad mapping Yaitu yang controller Oke, disini kita lihat ada name Kalian bisa kasih nama aja itu Kalian pilih yang pensil ini Kalian tulis Misalnya main Granny Terus show mapping hint dan show mapping instruction Di mati nanya centang Supaya nanti nggak keluar pada saat kalian main game Nah, yang kita perlukan adalah 3 atas ini Kalau 3 bawah ini takutnya nanti kita dianggap semacam cheater lagi Karena menggunakan macro Oke, yang pertama adalah kita pakai ini dulu Move control Kita taruh disini nih Tuh, yang ada Untuk moving-nya Kalian harus ingat disini Kalau gamepad kalian yang terkoneksi Kalian nggak bisa keluarin ini ya Gamepad yang dipastikan Gamepad harus bisa terkoneksi Entah itu gamepad bluetooth Ataupun gamepad kabel Pokoknya kalau terkoneksi Dia akan kasih tau Terus mungkin kalian selama ini Sempat melihat yang seperti ini ya Ini adalah dobti501 Kalau kalian berpikir dengan gamepad ini Kalian bisa main sambil touch ini Menggunakan fitur touchpad ini Touchpad, sorry Touchpad Itu nggak Jadi di gamepad ini Kalau kalian nyalain fungsi gamepad Ya fungsi gamepad doang Hampir fungsi Keyboardnya nggak bisa dipencet Kalau kalian fungsi keyboard Gamepadnya nggak berfungsi sebagai gamepad Jadi ya Kalian pakai gamepad biasa aja sih Kalau saya bilang ya semacam Kayak yang kemarin saya review Rexus atau mungkin gamepad bluetooth Yang lain-lainnya Kalian selama bisa terkoneksi KLD player Kalian bisa bikin mapping ini Yuk kita lanjut Habis kalian masukkan Move Joystick Control Direction Kita masukin yang ini 3D View Control Kalian taruhnya disini aja nih Karena nanti kalau Ditaruh di kanan-kanan Itu mengganggu Kemudian kita masukin For General Touch Yang kita perlukan adalah ini nih Untuk mengambil objek Mengambil objek ini Saya biasa pencet di controller to X Ya X Kemudian kalian klik lagi disini Kalian untuk melompat Biasakan kalau kayak main game Left to right gitu Kalian pasti pakai A Kemudian untuk nyambit Saya pakainya B Oke Kalau udah kalian save dulu Kita tes dulu ya Tuh bisa tuh Berhasil Kemudian sekarang Di sini Fitur emote Dan fitur chat Untuk fitur chat Kalian ya Mengambil kalian Harus mainnya tetap Di depan keyboard Untuk ngetik ya Keyboardnya kan disitu Nah disini kalian bisa Masukkan emote dulu Untuk emote ya Saya gunakan select Kemudian untuk chat Saya gunakan start Nanti kalian bisa kasih tau Abis ini Nah kita ngurusin yang emote dulu ya Ini di save Keluarin dulu emote nya Yang di update sekarang Emang gak menyusahkan Karena emote posisinya gak lurus Begini lebih baik lurus Kalau untuk emulator Lebih gampang Kita keluarin lagi Settingnya Dekan ada disitu Kita pencet nih disini Misalnya Kita klik disini Saya Hotel to on the floor Kita mau nuk Saya taruh mungkin Ini aja Healthy Kemudian untuk Cheer up Untuk cheer up Saya Pencetnya Cheer up Apa ya LB Sudah ya LB Nah untuk high Saya pakai RB Untuk screenshot Saya taruh RT Nanti kalau di doroti Ntar ada 5 Kalau gak salah Kalian mesti setup Sendiri lagi Pokoknya saya suka Kalian aja Sudah kita save Kita test ya Jadi tadi Pencet apa Jadi tadi kita pencet start Aduh saya jangan disini deh Keluar Yang benar Yang benar Di klien aja Ini klien room Nah ini lebih lega Lebih smooth Oke Tadi sampai mana Kita tes ya Ini gerakan udah oke Nih Growsicker Tuh Lompat Gerak Semua udah enak Ngambil barang Keliatan Kan tuh Sensornya Nyala Kemudian Tuh Lember batu Diaktif semuanya Udah enak Kemudian untuk Tadi Emote Saya pencet select Karena kan ini Ini yang kanan dulu nih Select Diaktifin Kemudian kita pencet LB Nangis Yang pun nangis Sudir Kemudian Cheer Ya Tadi saya gak sengaja Pencet apa Mungkin ke screen shot Oke Jadi itu udah Kemudian sekarang Kita pencet start Nah start ini untuk chat Kalian bisa tentuin lagi nih Disini Tuh Seperti itu Ya Kalau saya disini Misalnya Saya pake yang seadanya aja Misalnya Emote untuk ketawa Karena ini Ruangannya kepake Udah lumayan banyak Misalnya untuk ketawa Saya pencet Atas Gitu kan Dan yang untuk ini adalah Bawah Kita coba aja ya Dua aja dulu ya Misalnya kita lagi Main sama temen nih Temen butuh bantuan kita Tolong Kita pencet start Bawah Cepet gitu Biar kasih tau Ini sinyalnya nih Masalah Tuh baru keluar Start Hahaha Gitu ya Itu keluar cepet Oke Kalau saya sih Game gra ini Cuma itu aja Grauasikers Pencet select Untuk emote Terus pencet Pencetannya Saya penuhin dulu Saya sempurnain Dan kemudian Start Misalnya mau yang tadi Hahaha Dan skill Fuling down Saya pake atas Dan bawah Untuk type chat ini Kalian Setiap kali ini Main misalnya Main mau ngetik Custom Ngobrol sama mereka Ya kalian harus pencet start Kemudian kalian gerakin mouse Ya kalian type chat Kalian ketik Halo Apa kabar Gitu Memang agak memakan waktu Jadi kalian kalau lagi Menusui Jangan coba-coba Ngecat sendiri Oke Dan sampai situ aja Grauasikers Semoga videonya Bermanfaat Kurang lebih Seperti itu Cara Mengcustom game Grauasikers Menggunakan Gamepad Di LD Player Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka Kasih like Kalau tidak suka Silahkan dislike Kita akan ketemu lagi Di video grauasik yang lainnya Ciao Sub indo by broth3rmax